Pemperlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, tampak sepi di hari pertama. Sementara di Makassar, petugas gabungan mulai menertibkan sejumlah tempat yang masih dipenuhi oleh warga. Kita akan bergabung dengan kontributor Metro TV di Kota Padang, Bonar Harahap, dan reporter Metro TV, Sabda Role, langsung dari Makassar. Kita ke Bonar terlebih dahulu. Bonar, apakah betul hari pertama penerapan PSBB tampak sepi di Kota Padang? Ya, Sumiang dan Pemirsa, kita laporkan bahwa hari pertama PSBB di Sumatera Barat hari ini, cepat hingga tanggal Mei mendatang. Suasana di Kota Padang, Ibu Kota Polisi di Sumatera Barat ini kelihatan sepi. Aktifitas warga tidak seperti dua hari yang lalu, mungkin warga lebih banyak berdiam di rumah. Nah, kelihatan di ruas-ruas jalan pun seperti penerahan yang lalu lalang, tidak terlalu banyak. Dan begitu juga di pusat-pusat perbelanjaan, di kawasan pasar raya saat ini cepih. Apalagi pasar ini sekarang kondisi ditutup karena melakukan pemutusan mata rantai COVID-19 oleh Pemerintah Kota Padang. Hari ini lima hari ke depan memang pasar ini ditutup. Namun demikian biasanya kawasan jalan Permindo yang ada di Kota Padang biasanya sangat ramai. Tapi tadi pagi kita pasau di lokasi sangat cepih. Dan banyak warga yang tidak buka dan melakukan aktivitas jual-jual di pasar ini. Kami laporkan seni dan pemisah bahwa pemerintah Kota Padang saat ini melakukan ada 11 checkpoint PSBB di Kota Padang. Titik-titik ini berada di paling banyak di daerah perbatasan Kota Padang. Selain Kota Padang, seni kita laporkan bahwa di Sumatera Barat, seluruh kabupaten kota hari ini serentak melaksanakan PSBB. Dan khusus di Mentaweng saat ini juga sudah diberlakukan pengetahkan pisu masuk ke Pulauan Mentaweng. Baik di jalur darat untuk memutus mata rantai COVID-19. Baik. Bu Nar, apakah masih banyak warga ataupun kendaraan yang keluar masuk Kota Padang? Berarti cuma ada beberapa dan itu diperiksa atau diperketat oleh petugas yang terdiri dari TNI-4G, TNI-4G, TNI-4G dan BINAS Perhubungan. Hal ini biasanya kendaraan misalnya antar kota dalam provinsi mengangkut 50 orang, dibatasi menjadi 25 orang. Jika penumpang lebih separuh dari angkutan bus, maka dikeluarkan dan disuruh-turun di lokasi tersebut.